Boleh sedikit diceritakan Kang, apa sih atau sejarahnya balapan 24 Hours of Lemang, kenapa bisa dibalapannya sampai 24 jam? Ya, pertama orang-orang Eropa, mereka adalah pembuat mobil ya, banyak negara lakukan pembuat mobil ya. Perancis sendiri ada Puzo, ada Citroen, ada beberapa mobil lain lah ya, terus di Jerman ada Porsche, ada Mercedes, ada BMW, ada Audi, terus Italia, ada Ferrari, Lamborghini, Maserati, Sweden, bahkan juga ada Volvo. Jadi, di Eropa kan dari tahun itu aja udah banyak mobil yang dibuat ya. Nah, mereka juga senang berkompetisi di antara sesama mereka, yaitu kompetisi juga belum sophisticated, belum canggih gitu ya. Yang penting kompetisi, dan rata-rata dulu tuh ngadunya emang adu ketahanan, bukan adu cepet-cepetan ketahanan ya, karena kan kalau mobil, namanya juga tahun itu masih ini ya, tahun baru gitu ya, tahun-tahun awal pembuatan mobil lah, jadi kalau tahan itu lebih bagus, nah dibuatlah lomba pertahanan itu, dan secara organisasi kan emang orang Perancis, kita kenal sebagai organisator yang baik lah ya, promotor yang baik untuk banyak event olahraga, bukan cuma balapan ya, sepak bola, segala macam itu kan, apalagi motor sport gitu ya, mereka senang dan jago lah soal itu. Akko ini sebagai promotor, dari tahun pertama sampai sekarang itu menjadi, isalnya, induk lah yang menaungi balapan ketahanan ini, jadi dimulai tahun 1923. Dan sirkutnya juga sama di sini, sirkut de la sarte, sirkut de la sarte ini, dan menariknya ini sejarahnya tuh lebih dulu ketimbang, bahkan ketimbang F1, F1 tuh tahun 1950 baru ada, tahun 1950. Monaco Grand Prix juga baru tahun 1929, jadi ini salah satu balapan tertua, balap mobil ya, balap mobil tertua, kecuali memang ada IndyCar lebih dulu tahun 1911 gitu ya. Jadi ya wajar kalau perayaan 100 tahun ini dibuat istimewa oleh aku, oleh ACO sebagai promotor, dan oleh siapapun yang menyukai balapan ketahanan ini.